Halo saudara, apa kabar? Sehat tentunya? Masih bersama dengan saya dalam renungan emas Saudara, pernah salah paham? Sering ya? Karena memang salah paham adalah bagian dari hidup kita Dalam berkomunikasi, biasa saja terjadi salah paham Salah paham bisa terjadi di kedua belah pihak Misalkan, memang informasi yang saya sampaikan kurang begitu jelas Sehingga pendengarnya menjadi salah paham Tapi bisa juga sebaliknya Informasinya sudah jelas, hanya si penerimanya kurang paham Akhirnya informasi itu menjadi salah paham Jadi sekali lagi, salah paham itu hal yang biasa Sekali lagi, lumrah Karena memang menjadi bagian dalam hidup kita Rasul Paulus juga pernah mengalami salah paham Tidak saja dengan murid-murid yang lain Tetapi secara khusus dengan orang-orang Yahudi Kalau saudara membaca kisah para rasul pasal 28 Mulai ayat 17 Di sana, di kota Roma Paulus berbincang-bincang, bercakap-cakap Membahas banyak hal tentang Yesus Kristus Dan banyak terjadi salah paham Antara rasul Paulus dengan para pemimpin agama Yahudi Dan itu biasa saja Bisa terjadi kesalahpahaman Kemudian dalam ayat 29 dikatakan Dan setelah Paulus berkata demikian Pergilah orang-orang Yahudi itu Dengan banyak perbedaan paham Antara mereka Jadi sekali lagi Bisa saja terjadi Yang masalah adalah Apakah saudara sering konflik Karena salah paham Ini baru penting Ini baru hal yang harus kita perhatikan Salah pahamnya biasa saja Semua bisa mengalaminya Dan pasti sering terjadi Tapi kalau itu menjadi sumber konflik Berantem Berselisih paham Kemudian membuat kita bermusuhan Ini yang bahaya Saya adalah saksi hidup Betapa banyaknya konflik terjadi Karena salah paham Karena salah paham Sudah terlanjur muarah Sudah terlanjur emosi Sudah terlanjur Apa ya Seperti di Bakar api hati dan perasaannya Tapi rupanya Sumber masalahnya Salah Salah paham Yang satu berpikir A Yang satu berpikir B Dan berantemlah mereka Ini sangat mengenaskan Ini sangat keterlaluan Nah Sudah secara Salah paham bisa menjadi penyakit dalam hati Terutama Kalau kita tidak Segera Meluruskan paham Membiarkan salah paham Tidak mau meluruskan paham Mencari informasi yang sebenarnya Sudah secara Itulah yang membuat hoax Berkembang di Indonesia Karena Buat kita kadang-kadang Informasi yang salah Pemahaman yang salah Tapi karena kita suka Maka kita dengan gampang Menyebar dan membagikannya Nah Ini sumber masalah Tidak boleh Sudah secara Salah paham Jangan Dilanjutkan Berantem Salah paham Jangan dilanjutkan Berselisih Berselisih Fisik Jangan membuat marah Tapi carilah informasi Sering sekali itu terjadi Sering sekali Itu kita alami Dan Aduh Sangat menggelikan Sudah secara Karena membuat kita Betul-betul menjadi Prihatin Karena Dia marah Dia memusuhi kita Karena hal yang Tidak kita lakukan Yang tidak kita ucapkan Yang tidak Kita pikirkan Karena Tadi Salah Paham Maka Maka Sudara Kalau ada yang Belum kita Pahami Agar Tidak menjadi Salah Maka carilah Informasi Lebih lanjut Dan Asal kita Bukan orang yang Gampang marah Maka Hal-hal yang Salah Paling tidak Menurut Pikiran kita Kita cari Informasi Kebenarannya Diluruskan Pemahaman itu Setelah lurus Maka kita Menjadi Mengerti Apa Makna Apa Maksud Dari Entah Ucapan Entah Tulisan Entah Kata-kata Entah Gambar Dan lain Sebagainya Mari Pelihara Kesehatan Jiwa kita Walaupun Salah paham Itu Sering terjadi Jangan Dilanjutkan Menjadi Konflik Masih Bersama Dengan Saya Pendeta Yudi Dalam Renungan Emas Esok Masih Ada Solusi